Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah itu, kalian pilih file, new, microsoft access, lalu pilih yang version 7.0 fdb Oke, selanjutnya kalian pilih directory-nya untuk meng-save file-nya ya Nah, selanjutnya setelah sudah tampil, lalu pada this data di properties, klik kanan, new table Nah, lalu di sini ada struktur table-nya ya Ini harus diisi table name-nya, nama table-nya apa Lalu, jika isi, lalu kita klik add Ini ada namanya, nama Oke, yang perlu kalian tahu itu database itu terdiri dari satu atau beberapa table ya Lalu di dalam satu table itu terdiri dari satu atau beberapa file Nah, makanya file ini kita buat Misalnya ini contohnya jumlah Tipe datanya itu single, size-nya 4 Nah, ini di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 4 file dalam table latihan Nah, jika sudah pilih build table Nah, maka akan menghasilkan seperti ini latihan tadi nama table-nya ya Lalu double-click atau bisa open Klik kanan open Nah, maka hasilnya adalah seperti ini Nah, ini Ini juga bisa langsung add, edit, delete ya Kita bisa mencari Nah, ini hasil input dari data table pada click add tadi ya Nah, lalu jika sudah bisa membuat database pada Microsoft Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menampilkan database akses pada Visual Basic Nah, langkah-langkahnya itu adalah Daftarkan database terdapat pada properties data Lalu tentukan record source terdapat pada properties data juga Tentukan data store terdapat pada property text Lalu data fill terdapat pada property text Nah, selanjutnya juga kita butuh yang namanya komponen dbgrid ya Nah, langkah-langkahnya buatlah tampilan gambar di atas Tentukan komponen Microsoft dbgrid Tentukan database di dalam data 1 Tentukan data source di dalam dbgrid Seperti ini ya Nah, sehingga menghasilkan nantinya seperti ini Data 1, lalu ini tampilan dari database-nya Nah, terus ini ada satu contoh menampilkan data dengan program Ya, pada saat klik tampil Maka dia akan menghasilkan data ya Data dari tampilan database Oh, di sini ada tugas nih Buat table mahasiswa NIM, nama, alamat, yuksan, konsentrasi Isi datanya dengan seperti ini Oke, ini untuk tugas kalian Jadi, buat table mahasiswa MHS atau mahasiswa dengan 1, 2, 3, 4, 5, dengan 5 field Yaitu NIM, nama, alamat, yuksan, dan konsentrasi Lalu, kalian buat data table seperti ini Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 record ya Oke, ini tugasnya ya Sehingga nanti pada visual basicnya Akan ditampilkan seperti ini Ya, oke Sekian dulu Untuk pertemuan kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh